assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mendownload dan menginstall program ARK sebelum kita lanjut jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like share subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran lainnya Oke kita akan langsung saja buka browsernya kemudian disini kita tuliskan di searchnya ini adalah R project kemudian kita klik ini nah kemudian kita klik download R disini kita pilih Indonesia oke nah sini ada tiga item ada tiga pilihan jika kita OS kita dalam Linux klik ini jika maka OS klik yang ini kemudian jika kita menggunakan Windows maka klik yang di bawah ini ya oke klik nah ini baru klik ini ya install alpha the first time kemudian klik yang ini oke ini proses nolnya hari ini merupakan bahasa pemrogramannya dimana merupakan program komputasi statistik dan grafis nah sudah selesai ya proses nolnya kita akan buka di explorer nya unduhan nah kemudian kita klik yang ini oke kita akan install yes kemudian kita klik yang oke kemudian kita klik next next nah ini ada dua pilihan jika kita menggunakan 32 bit maka pilih yang ini jika 64 bit maka pilih yang ini 64 bit file nah untuk mengantisipasi keduanya ya spesifikasinya speknya kita pilih enggak apa ya kita cek seduanya enggak apa langsung kita klik next 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 oke R ini R ini salah satu software yang powerful ya untuk analisis data dan data sense biasanya biasanya selain bahasa R ini ada juga Python ya kenapa kita menggunakan R ya gratis kemudian juga open source kemudian juga selain itu selain gratis dan juga open source terdapat banyak package 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 ini apa ini merupakan kumpulannya dari suatu script biasanya berupa fungsi atau data yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya selain itu R ini dapat menghasilkan visualisasi gratis ya yang sangat bagus seperti itu nah biasanya ada package seperti gigi plot nah ini untuk visualisasi ya package gigi plot oke prosesnya terus berjalan kita menginstall sudah selesai kita klik finish nah kemudian kita ini kan R nya ya R GUI nya nah kita yang download lagi R studio nya di search ini kita bisa tuliskan R studio nah klik aja disini download the R studio IDE oke nah kemudian nah ini kan ada pilihan nah kita pilih yang free R studio desktop oke kita download aja ya yang ini download R studio dan jika Windows 10 yang ini ya kita bisa download download oke oke selain kita mengisal R tadi ya yang R GUI tadi kita juga harus menginstall R studio seperti itu jika kalian menggunakan macOS nah bisa aja menggunakan ini ya oke sudah selesai oke sudah selesai open disini oke belum selesai ya sudah selesai oke kita klik dua kali oke kita menginstall R studio ya kita menginstall R studio oke oke kita klik disini yes oke kita klik next lanjut lanjut next install nah ini juga kita bisa membuat dashboard ya semacam aplikasi interaktif seperti itu ada di Shady sangat cocok lah untuk R studio ini untuk sebagai salah satu komputasi statistik ya sebagai alternatif karena ini open source dan free tentu saja R studio ini kita juga bisa ini ya meng melakukan import ya beberapa data seperti misalnya Excel bentuk CSV bentuk Stata seperti itu oke masih progress ya masih loading sudah selesai maka kita klik finish oke seperti itu kita lihat kita akan buka nah ini yang R yang pertama kali kita install ya ini bentuknya ya entramenya lingkungannya ya kemudian R studio tadi nah ada di sini ya oh di sini nah kita bisa open harus do nya oke oke teman software saya spesifikasi di laptop saya ini menggunakan 64 bit seperti itu nah ini adalah lingkungannya ya ini console editor dan seterusnya oke untuk ini kita bisa buka tool untuk global option nah kita bisa lihat di sini ya temanya ini kita bisa ganti dan seterusnya nah ini R version yang kita install seperti itu oke begitu saja ya ini untuk apa download dan install program R ya di sini kita tidak melakukan olah data di sini kita belajar bagaimana caranya untuk mendownload dan menginstall R ya di mana untuk R studio sendiri tentu harus menginstall R nya dulu ya arguenya dulu nah baru yang kita lakukan adalah menginstall R studio nah di sini tempat kita bekerja dalam mengolah data seperti itu oke jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like share subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelian lainnya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih